Pembangunan itu sesuai dengan ini Presiden ya, janji Presiden waktu itu, nah dia mulai tender September ini sudah tender nih, jembatan Sungai Sambas Besar. Itu anggarannya kurang lebih 850 miliar. Cuma masalahnya ada lagi ribut lagi nih, udah mulai satu, nah begini aja, saya putuskan, tetap titiknya sesuai dengan yang dibangun sekarang. Jangan ada yang ganggu, kalau yang ganggu saya minta aparat penegak hukum, polisi dan TNI turun tangan. Ini proyek termasuk proyek strategis nasional, saya tak mau tahu. Pokoknya harus dilaksanakan sesuai titik itu, saya tak punya kepentingan. Nah kalau tadi ada datang buat laporan, ada kepentingan ini. Kalau ada yang punya kepentingan, ya laporkan polisi, laporan kekebiaksaan, ya masalah pembebah lahannya, gimana nyala aturan tanda, ya laporkan. Kalau ada penyimpangan, saya akan tidak. Jangan cuman, ini kapan mau selesainya jembatan ini? Nah masalah jembatan itu terakses kemana-kemana, itu nanti urus saja. Yang jelas jembatan ini bangun dulu. Nah yang tak setuju lewat jembatan itu, tak usah bicara panjang lebar. Nah ini mulailah inilah itulah. Nah konsep awal, di mana-di mana saya tak tahu. Pokoknya saya maunya cepat dibangun dan setelah dilakukan kajian, studi kelayakannya dan detail engineering designnya, nah di titik yang sekarang. Ditebas mana? Ditebas. Nah masalah nanti kemana-kemana, itu kan ada yang sampai 80, buat jalan negara yang baru, akses baru, 80 kilo dan sebagainya, itu nanti. Jadi jembatan ini harus ini. Nah besok kita matangkan lagi dengan Pak Bupati. Bupati. Itu insya Allah mulai kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.